Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Menteri Sosial Tririsma hari ini Yang banyak kita lihat Beliau adalah seorang Menteri yang sebenarnya cukup potensial Namun ada beberapa sisi yang disorot di publik Yaitu kenapa Ibu Tririsma hari ini sering marah-marah Kemudian muncul sebuah pendapat Sebaiknya Ibu Tririsma ini mundur saja dari Menteri Sosial Karena sering marah-marah Karena orang marah itu ada indikasi ketidakmampuan mengkoordinasi Bawahannya Sehingga terjadi hal-hal seperti ini Artinya ketika tidak mampu Maka terjadi marah-marah seperti itu Ada yang berpendapat seperti itu Nah teman-teman kalau kita melihat Sebuah hadis Saya bawakan dari Hadis riwayat Bukhari Muslim Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat Sesungguhnya orang yang kuat adalah Yang mampu menguasai dirinya Ketika marah Ini sebuah hadis teman-teman Jadi intinya orang yang kuat itu bukan orang yang Badannya kekar Kemudian pandai bergulat dan sebagainya Tetapi orang yang kuat adalah orang yang Mampu menguasai dirinya ketika marah Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Tririsma hari ini Termasuk ini atau bukan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Karena kita akan baca satu pendapat Angkota DPR yang ini memberikan satu pendapatnya Sebaiknya Ibu Tririsma hari ini mundur saja dari Menteri Sosial Oke teman-teman saya bacakan beritanya Ini dari jpnn.com Sering marah-marah Ibu Tririsma disarankan mundur saja dari jabatannya Wakil ketua MPR Jasilul Fawait menyoroti Menteri Sosial Tririsma hari ini Yang kerap emosional dan marah-marah dalam menjalankan tugasnya Dia menyarankan wanita yang karib disapa Risma itu lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya Ya enggak ada gunanya marah-marah lah Kalau marah-marah terus ya Mundur saja Artinya enggak mampu bekerja Enggak mampu mengkoordinir anak buahnya Semua orang melihat itu Kata Jasilul di Komplek Parlemen DPR Jakarta Senin 30 Agustus 2021 Nah teman-teman kalau kita melihat beberapa video Ibu Tririsma hari ini itu Pernah Ibu Tririsma itu marah-marah di dapur umum Sampai mengatakan kalau tidak bisa bekerja Akan kita tempatkan di Papua Nah ini pun menimbulkan satu kritik dari masyarakat Kenapa harus Papua yang menjadi acuannya Jadi orang yang tidak bekerja baik akan dikirim ke Papua Kenapa kok tidak dikirim ke Kalimantan, Sumatera Karena inilah yang akhirnya menimbulkan reaksi Orang Papua marah dengan pernyataan Burisma seperti ini Kemudian ada lagi Burisma marah di Tuban Gara-gara Bansos Kemudian marah lagi kepada ASN Jadi banyak video-video yang memperlihatkan Ibu Tririsma hari ini marah Pada waktu di Surabaya juga begitu Itu marah-marah kepada pegawainya Dan ini disorot oleh media Oke kita lanjut teman-teman Politikus PKB itu mengatakan saat ini seharusnya yang dilakukan adalah mengoreksi internal Bukan justru marah-marah Oleh karena itu dia menyarankan Agar mantan wali kota Surabaya itu lebih baik mundur ketimbang marah-marah Meski begitu dia tidak mendesak agar Burisma untuk mengundurkan diri dari jabatannya Jasi Lul ini mengatakan bahwa dia tidak mendesak agar Burisma ini mundur dari Menteri Sosial Cuman Pak Jasi Lul ini berpendapat sebaiknya mundur saja daripada marah-marah Karena orang marah-marah lama-lama bisa tegangannya tinggi teman-teman Tensi darahnya tinggi Ini bisa berakibat pada setruk lama-lama Saya tidak meminta mundur ya Kalau daripada marah-marah terus letakkan aja jabatannya Kata Jasi Lul Sebelumnya Menteri Sosial Tri Risma hari ini terlihat marah-marah di sejumlah tempat Seperti di Dinas Sosial Tuban Mensos Risma juga terlihat marah-marah saat melakukan inspeksi mendadak sidak Di dua wilayah di kota Tangerang, Banten Terbaru Mensos Risma juga memarahi pejabat Bank BUMN terkait penyaluran bantuan sosial Atau bantuan sosial saat kunjungan kerja di Kabupaten Jember, Jawa Timur Itu teman-teman terkait Burisma yang marah-marah di depan publik karena disorot media Orang marah itu memang ada sebabnya kenapa orang marah Tetapi kalau kebanyakan marah ini bukan sosok pemimpin yang bisa dijadikan panutan Karena seorang pemimpin itu harus bisa memberikan solusi jawaban ketika ada masalah Nah teman-teman gaya kemimpinan seperti ini sebenarnya tidak diperlukan publik Ketika masyarakat saat ini membutuhkan bantuan dari pemerintah tentunya Dalam penanganan pandemi virus corona Yang diperlukan adalah solusi Solusi menyelesaikan masalah Marah memang perlu Tetapi kalau terlalu banyak marah ini Orang menilai bahwa pemimpin ini ternyata tidak mampu menjalankan tugasnya Karena orang marah itu sebenarnya orang yang tidak mampu Jadi untuk menutupi ketidakmampuan itu marah kepada bawahnya Namun kalau bisa mengkoordinasi dengan baik Maka semua itu bisa bekerja sesuai dengan SOP-nya Karena setiap bekerja tentu harus ada aturan cara untuk bisa dikerjakan secara umum Artinya semua orang bisa melakukan itu Kalau itu sudah menjadi tugasnya Maka job description yang jelas inilah Yang bisa menyelesaikan semua itu Bukan marah-marah Nah kalau marah berarti ada sesuatu yang miss Ada sesuatu yang salah Apakah yang salah itu pemimpinnya atau anak buahnya Maka itu diperlukan satu gaya pemimpinan yang solutif Setiap pemimpin saya melihat pernah marah Pak Anies Baswedan pernah marah Burisma sering marah Pak Jokowi pernah marah Tetapi kalau kebanyakan marah ini yang menimbulkan pertanyaan Mampu tidak dia menjadi seorang pemimpin Kalau tidak mampu sebaiknya mundur Seperti yang disarankan oleh Pak Jazidul, anggota MPR Jadi ini teman-teman yang perlu menjadi sorotan publik Apakah Burisma ini mampu tidak menjadi Menteri Sosial Kalau tidak mampu sebaiknya letakkan jabatan Berikan kepada mereka yang punya kemampuan memanage Memanage satu kementerian Yang disebut dengan Menteri Kementerian Sosial itu Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut mendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!